Komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba di Kalimantan Timur nampaknya tidak main-main. Pasalnya, seorang oknum kepolisian yang terlibat peredaran narkoba juga diringkus oleh tim gabungan Subdit Paminal Poldakaltim dan Polresta Samarinda pada Rabu Malam 12 April 2017. Menurut keterangan Kapolresta Samarinda Kombespol Reza Arifde, pelaku berinisial KA, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas yang ditembakkan ke bagian pahak kiri pelaku oleh tim gabungan kepolisian lantaran berupaya melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Kasus narkoba, kepemilikan narkoba. Ini pas sudah diketahui peran dia dalam kasusnya? Ya, sebagai pengedar. Ada perlawanan, ya ada perlawanan yang sanggupan juga membawa penjata pada saat dihentikan, ditangkap, dan sanggupan melakukan perlawanan sehingga ditelubuhkan. Dari tangan pelaku tim gabungan kepolisian menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 46 gram, satu timbangan digital, uang sebesar 63 juta rupiah, dan sejumlah barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan sanksi tegas dari satuan kepolisian berupa pemecatan. Pak, ini sanksinya sudah pasti pecek, Pak? Kalau anggota Polri bermain narkoba sudah pasti pecek, Pak? Sanksinya itu. Sanksinya itu. Pecek, Pak, ya? Insya Allah, ya, sanksinya itu. Dari keterangan pihak kepolisian hingga saat ini, pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit dan akan menjalani sejumlah pemeriksaan terkait aksi pelaku yang tersandung kasus peredaran narkoba. Dari Samarinda, tim Liputan Kaltim TV memberitakan. Sanksi, Pak, ini sanksinya sudah pasti pecek, Pak? Sanksi, Pak, ini selamat menikmati.